Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya service doracel aku teman-teman video kali ini saya akan membagikan tutorial Oppo A17k yang kasusnya itu imi hilang atau kosong bisa kita cek ya di bintang pagar kosong enam pagar ini imi hilang jadi otomatis sinyal disitu tidak muncul atau hanya X saja dan biasanya kasus seperti ini itu biasanya HP imi block ya teman-teman ya jadi kemungkinan HP ini kena update jadi iminya hilang dan sebelumnya mungkin di repairnya itu enggak disable update ya jadi kena update jadi dia hilang bisa kita cek ya sama-sama di pengaturan tentang telepon nah ini versi Android 12 dan untuk security nya disini Desember 2023 jadi kalau 5 Desember ini sudah support ya teman-teman ya di Oppo A17k via DFT ataupun via unlock tool ini sudah support USB only saja Oke langsung kita proses ya teman-teman ya di sini saya akan menggunakan tutorialnya yaitu menggunakan unlock tool langsung kita proses kita taruh aja dulu untuk A17k nya kita buka imi ya teman-teman ya imi yang kita masukkan diusahakan imi yang sudah di daftar yang terdaftar ya teman-teman ya di comment print cari HP yang sudah mati kemudian kita buka unlock tool seperti ini lalu kita buka tab mediatek di unlock tool nya kita kita pilih general kemudian kita centang pre-order yang versi satu saja kemudian kita klik repair imi di situ lalu kita centang imi 1 sama imi 2 kemudian kita pilih Oppo Realme 4G ya teman-teman ya Nah ini kita langsung read eh lupa ya teman-teman belum dimasukkan iminya kita cancel dulu di unlock toolnya ini kita cancel kita ulang kita pilih Oppo Realme kemudian kita copy paste imi 1 sama imi 2 nah ini imi 2 nya kita copy paste bisa teman-teman ketik ya teman-teman ya iminya bisa teman-teman kita ketik kalau misalkan masih kebingungan bisa teman-teman langsung copy paste dan untuk teman-teman kita langsung urut ya jadi teman-teman yang mau remote ya yang masih kebingungan bisa teman-teman langsung chat saya di kolom deskripsi ataupun mau rental unlock tool ya ataupun mau aktifasi unlock tool ya bisa langsung chat link deskripsi service doracell kita colok tanpa tekan tombol apapun kita colok aja ya teman-teman ya Nah ini sudah masuk kita taruh aja HPnya A17K nya kita taruh aja kita tunggu sampai proses create imi selesai nah itu ya masih proses masih loading jadi tunggu sampai proses selesai jadi untuk teman-teman yang mau aktifasi tool-tool terbaru terbaru seperti SGSM LCT tool DFT Pro cetah tool ready ya skematik juga ready tinggal teman-teman chat di kolom deskripsi service doracell nah bisa kita lihat disitu imi 1 sama imi 2 sudah masuk kita tinggal nunggu infiram nya infidata infiram sudah masuk nah bisa kita lihat disitu ya teman-teman ya sudah down pacar sudah oke disitu sudah tanda hijau dan otomatis HPnya akan menyala nah ini sudah terobel otomatis disitu ya teman-teman ya kita tunggu ini sudah nyala ya teman-teman ya biasanya dia akan otomatis nyala Hai ini sudah muncul oppo ya teman-teman ya kita tunggu dan sudah disitu sudah orange tape otomatis HPnya terubel ya Hai saya tunggu sampai HPnya nyala ke menu dulu Hai ini sudah muncul color dan jangan lupa untuk teman-teman agar tidak kena update lagi bisa langsung teman-teman langsung disable update ya di Oppo A17 nya disini untuk disable otanya saya menggunakan tool sakti ya Hai saya tunggu saja sampai masuk ke menu dulu nah ini sudah masuk ke menu HPnya Hai bismillahirrahmanirrahim apakah muncul ya Nah sinyal sudah muncul ya teman-teman ya sinyal sim 1 sama sim 2 sudah nyala bisa teman-teman juga cek di iminya di bintang pagar kosong enam pagar apakah sukses atau tidak Alhamdulillah sudah sukses ya sudah masuk nah disitu dan ya teman-teman ya kita coba nyalain datanya kita sambungkan lagi untuk USB nya temen-temen ya kita disable agar tidak kena update lagi Hai saya teman-teman aktifkan USB debugnya nah ini kita centang izinkan kemudian kita disable otak nah ini disable otak Oppo ya teman-teman yang versi 2 nah ini kalau di versi terbaru unlock tool masih belum support ya teman-teman ya untuk disable nya nah ini sudah terbuka ya teman-teman ya kemudian kita colo aja seperti biasa yang lupa USB debugnya kita aktifkan ini disable otak ya nah ini kita tinggal klik saja opsi pengembang kita aktifkan kok jalan dia nah belum connect disitu ya teman-teman ya belum connect kita aktifkan dulu opsi pengembangnya di pengaturan tentang telepon ini tentang telepon ya teman-teman ya kita klik versi ini kita klik 4 kali sampai muncul debugging aktif ya teman-teman kita cari opsi tambahan lalu kita centang opsi pengembang nah ini kita oke kita ulang disable otak nah ada opsi kita izinkan ada notif ya disitu lalu kita izinkan selanjutnya kita klik disable otak nah sudah connect disitu nah disitu ya teman-teman ya sudah oke ini berjalan nah sudah down dan otomatis HP nya akan reboot kita tunggu sampai HP nya nyala oke mantap ya teman-teman ya oke dia tidak akan kena update lagi oke terima kasih semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe nya service daurasel wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati